Hai sejarah kuburan itu disunahkan tapi harus memegang adab-adab demikian yang pertama hadis dari Buraidah kanan Nabi SAW yu'allimuhum idha harju ilal makafir ayyaku luka iluhum bila kita ke kuburan supaya kita yang bersiarah itu membaca dua sebagaimana berikut ikuti saya Assalamualaikum Ahlat Diyah Assalamualaikum Ahlat Diyah minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikun antum farabuna wa nahnu lakum taba'un walaikumul afiyah Hai apa-apa makanya kok kita rekam nonton YouTube kok bulan bala nono ngurung ngapal contoh paten Assalamualaikum Assalamualaikum Ahlat Diyah minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikun Allah'u inna insya'allahu bib assalamualaikum warahmatullahi wa inna insya'allahu Masuk pintu mahkong, pintu mahkong, pintu kubur Dan dengan berdoa Assalamualaikum Ahlat jiyah Minal mu'minin wal muslimin Wa inna insyaallah Wa wabikum lahikun Antum faradunah Wa nahnu lakum tabahun Wa nas'alullah alana Wa lakum mula fiata Apal ya? Apal ya? Wabuklah pun biasanya Assalamualaikum Apa? Ya tambah Apa artinya? Salam sejahtera Semoga melimpah pada kalian Wahai ahli Kubur Nah itu ahli kubur Jadi ahlu itu pemilik Dia itu umat Karena umat yang kuburan Maka sama dengan ahli kubur Nah Dari kaum mu'minin dan muslimin Jadi dari kolongan mu'minin Dan muslimin Yang diduakan itu kan mu'min muslim Kenapa? Kadang dikubur itu bercampur-campur Baina Ahli kitab bapainal muslim Contoh Bonoloyo Itu isinya kan mu'min Ono Nasroni Ono Orang masik Ono Orang muslim Ono Penjahat Ono Wong soleh Ono Macem-macem Mana kita doakan siapa? Minal mu'minin wal muslimin Dari kolongan mu'min dan muslim Gitu Terus Kita buka lagi Apa? Wa inna insya Allahubikum lahiki Dan sesungguhnya Ya Jika Allah mengendaki Kami pun akan menyusul panjirinan Entah Sudah dekat atau Masih lama Saya kerap gerges-gerges Purung karuan kerja Masih gitu loh Terus Terus Sang rata Allah Yorong karuan sih Sumpah Si Sang mota matuk Yorong karuan yang mati Sang orang matuk Yorong karuan Arfe Mati Artinya Semua orang akan mati Gak ada yang tahu Kita itu matinya kapan Itu mana dikatakan insya Insya Allah Tengok 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 Any Yang Tengok 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 saya mohon kepadamu ya Allah untuk kami dan untuk ahli kubur supaya diberi oleh Allah kesejahteraan Hai minta pada Allah sing mati sejahtera singurup ya sejahtera hati surruahu Ahmad muslim Banyak riwayatnya ikit doa siaroh kemudian dari bulu Abbas ada Nabi SAW mara bikuburil Madinah Nabi pernah ngelewat sebuah kuburan di kota Madinah kemudian maka Nabi pun menghadapkan wajahnya ke arah kuburan itu setelah itu beliau berdoa apa doanya Assalamualaikum ya akhlil kubur semoga keselamatan dan setaraan melimpah kepada kalian wabenduduk kubur ini tidak ada itu lewat kuburin di wabend itu sunnah Ojo bablas mandeksi noleh yang kuburan mau terus moco Assalamualaikum ya akhlil kubur Hai Arna Genago yang arah betul mandeksi oleh ngelor Assalamualaikum ya akhlil kubur sunnah orang kudu rindik-rindik lah gitu loh rindik-rindik noleng ngelor nabrak atau sekolah mandekilo itu pahala jadi ada pahalannya ada pahalannya situ dengan mandek jangan saban melipat kemulau meni mandek pahalannya itu semua doa balik pada kita sendiri ada kuburan kemudian apa mengucap Assalamualaikum ya ya akhlil kubur yang firullah ulana walaku semoga Allah mengampuni kami dan mengampuni kalian antum salahpunan karena adalah pendahulu-pendahulu kami wala nubil asar dan kami adalah yang berikutnya ya kami menjadi pengikut kalian agar supaya atur musik jadi adeku nek lewat kubur sunnah mandek noleh moco Tuhan tadi Assalamualaikum ya akhlil kubur yang firullah ulana ya firullah ulana walakum antum salahpuna wanaknu bil-adar kau pendahulu kami dan kami adalah pengikut kalian ini kemudian berikutnya sunnah siaraku bertul malam hari sepertiga terakhir waktu misteri bukan siang hari tapi ya untuk siang hari itu sunnahnya selalu tetap sepertika malam terakhir kenapa karena Nabi SAW ulama kana laylat Tuhan di waktu malamnya yahruju min akhirin lain nabi seri keluar di akhir malamnya ilal baje al-gharpat kemakam baje al-gharpat kemudian beliau berdoa Assalamualaikum darataw min mu'minin semua selamat dan kecerahan melipah pada kalian baik penduduk kubur-kuburannya orang-orang berima wa'atah kuhmatu'atun lagodan bawasannya akan datang pada kalian yang dijanjikan Allah kepada kalian mu'adziluna dengan segera wa'atah kuhmatu'atun ya Allah berilah ampunan kepada penduduk wa'atah kuhmatu'atun jadi memang sunnah sejarah kubur itu jam telur orang gulet nomor siara kubur jam itu sunnah kubur itu sunnahnya dekat di tempatnya terbuka jadi penurawit kita kece-kece kece-kece kan tadi petang dejet rasa kaya kicik putih-putih berarti kan wong jarang anggung kicik putih-putih kece-kece kan enak kawong kawong itu masih kece-kece 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 pemakaman di masa nabi itu nabi sering terkunjung pada waktu seperti kamar wdw nah saya remes orang aneh mudah saya itu lewat kubur pantolah jam telur bengi biasa tengah-tengah itu di yang kontak jauh bayang saya cok namun saya 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 pengajian di kita banyak nonton misteri dari ini Hai peti sekundang-undang pilih Sunai sejarah pembentuk jam tiga malu Hai itu Hai nekpani Hai 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 Gumbunok Jorawani ngobelang-ngobelang ya tenang pacarnya apa makam itu sudah makam ngerti itu Hai orang makam kaitan bulan wet-wet macem-macem ringan kecil kenapa emang mistik jawa terlalu itulah tempat yang banget mati semoga ke depan kita lebih baik pemahaman kita bukan menakutkan tapi tempat untuk sejarah yang menenangkan dan kita sabun besok masih ada beberapa adab yang perlu kita lakukan agar kita kalau sejarah tidak-tidak salah